Assalamualaikum Sahabat Pong Diso Channel Bagaimana kabar kalian semua hari ini Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat Senantiasa dalam lindungan Allah SWT Hari ini seperti biasa aktivitas kita Memasukkan gabah ke dalam dryer atau pengering padi Memasukkan gabah ke dalam dryer ini Tidak sekedar memasukkan kawan-kawan Ada triknya Agar nanti keringnya bisa merata Juga cepat kering Pertama, gabahnya harus bersih Bersih dari sisa-sisa jeremi Ataupun sampah-sampah yang lain Tidak kena air Ataupun kena hujan Kedua Ini biasanya yang jarang diperhatikan oleh kawan-kawan Waktu memasukkan gabah ke dalam dryer Ini gabahnya jangan sampai terinjak-injak Atau diinjak-injak Nanti gabahnya jadi padat Tidak bisa tertembus angin dari dryer Sehingga keringnya tidak merata Jangan bisa прошit Terus Tidak lur hai Kalah merata Tidak lalu Terus 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 nah seperti ini kawan-kawan gabannya bersih tidak ada sisa-sisa ceraminya nanti keringnya bisa merata oke sudah full 15 ton 10-12 jam sudah kering dan siap digiling terimakasih